Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat permata, saya Dr. Iko Mas Spesialis Patologi Klinik dari Laboratorium Rumah Sakit Permata Cibumbur Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan rapid antigen SARS-CoV-2, virus penyukup penyakit COVID-19 Sebelumnya perlu diketahui bahwa diagnosis seorang pasien tidak hanya dari hasil lab saja, tapi harus komprehensif Jadi sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan lab, harus selalu berkonsultasi dengan dokter Dan COVID-19 ini adalah penyakit baru, jadi ilmu dan panduannya akan terus berkembang Jadi saya harapkan masyarakat terus mencari informasi dari sumber yang benar Oke, kita langsung saja untuk pemeriksaan rapid antigen ini Sebenarnya tujuannya adalah mendeteksi adanya antigen atau protein dari virus SARS-CoV-2 yang ada dalam sampel, jadi prinsipnya alat itu ada reagen antibodi di dalamnya, menangkap atau berikatan dengan antigen atau protein virus SARS-CoV-2 dalam sampel Apa bedanya dengan PCR? Kalau PCR, dia bertujuan mendeteksi materi genetik atau asam nukleit dari virus baik virus yang masih hidup, masih aktif atau virus yang sudah mati Pemeriksaan PCR biasanya lebih lama 2-8 jam kemudian sampelnya bisa dari saluran nafas atau dari sampel lain seperti tinja atau cairan tubuh Kalau rapid antigen kita sebut rapid karena memang pemeriksaannya cepat Jadi di luar pengambilan sampel hasil bisa dibaca di alat dalam waktu 15-30 menit Kemudian untuk COVID-19 ini kita kenal juga tes antibodi Tes antibodi ini untuk melihat adanya antibodi yang terbentuk dalam tubuh setelah terpapar oleh virus Biasanya tubuh butuh waktu dalam pembentukan antibodi dan nanti pengambilan sampelnya dari darah, pemeriksaannya juga cukup cepat Lalu kapan pemeriksaan antigen itu dilakukan? Dari WHO menetapkan tetap baku emas atau gol standarnya adalah dengan PCR Jadi antigen ini bisa digunakan jika kita tidak bisa melakukan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan PCR sangat terbatas sehingga waktu tunggu hasilnya sangat lama Jadi antigen ini selain hal itu juga harus diperhatikan sensitivitas dan spesifitas alat Minimal sensitivitasnya harus 80% kata WHO spesifitasnya harus minimal 97% Jadi antigen ini bermanfaat untuk deteksi dan isolasi dini kasus-kasus pada komunitas semi tertutup atau daerah yang terisolasi misalnya di sekolah, tempat kerja, asrama, atau panti di mana sudah ada kasus positif sebelumnya dan butuh deteksi cepat atau deteksi kasus di daerah yang transmisinya sudah meluas atau untuk kontak tracing pasien yang sudah positif Nah sebaliknya antigen tidak direkomendasikan untuk dilakukan di daerah yang kasusnya rendah apalagi di situ tidak ada pemeriksaan PCR untuk konfirmasi juga tidak boleh jika tidak terpenuhi biosafety dan kontrol infeksinya Pemeriksaan antigen juga tidak disarankan untuk pasien tanpa gejala kecuali dia punya riwayat kontak dengan pasien positif Jadi pemeriksaan antigen ini memang punya perannya masing-masing dia bermanfaat diperiksa jika dalam kondisi virus sedang banyak-banyaknya atau sedang aktif-aktifnya memperbanyak diri biasanya 1-3 hari sebelum muncul gejala atau sampai 1 minggu munculnya gejala pada saat kondisi ini juga biasanya PCR-nya akan positif Nanti setelah minggu kedua jublah virus akan menurun gejala biasanya akan mulai membaik Nah saat itu antigen biasanya sudah akan non-reaktif atau negatif walaupun PCR-nya masih positif dan pasien masih infeksius dan masih bisa menularkan Nah pada saat minggu kedua ini juga biasanya pasien sudah membentuk antibody terhadap virus jadi saat kita periksa antibody-nya akan reaktif Nanti saat minggu ketiga biasanya virus sudah mulai mati tidak aktif hanya tersisa materi-materi genetik virus yang sudah mati biasanya antigen akan non-reaktif atau negatif PCR-nya akan bervariasi ada yang sudah negatif, ada yang masih positif jadi masih mendeteksi adanya sisa virus yang sudah mati bisa sampai 2 atau 3 bulan kalau antibody-nya kita periksa akan reaktif dan biasanya akan terjadi peningkatan titer atau kadar dari hari-hari sebelumnya jadi untuk pemiksaan sampel antigen ini seperti itu pemanfaatannya untuk sampelnya sendiri mirip seperti sampel PCR jadi diambil dari seluruh nafas seitu swab nasofaring melalui hidung atau dari orofaring melalui tenderung nah teknik pengambilan dan pekerjaan antigen ini juga sangat mempengaruhi hasil kemudian pengerjaannya pun berpotensi penularan melalui aerosol dan paparan droplet makanya pengerjaannya harus aman dan dilakukan oleh tenaga ahli laboratorium yang terampil dan memakai APD lengkap kemudian hasilnya harus diinterpretasi oleh tenaga ahli juga dan dilakukan di lokasi yang aman jadi di laboratorium membutuhkan fasilitas biosafety kabinet atau ruang dengan bertekanan negatif atau di ruang terbuka juga boleh dengan memperhatikan keamanan lingkungan sekitar tidak boleh ada orang lalu lalang dan sirkulasi udaranya harus baik pekerjaan antigen harus sesuai dengan kit insert harus sederhana dikerjakan dan pengelolaan limbahnya harus aman untuk sekitar nah hasil rapid antigen ini bisa ada dua kalau terdeteksi kita akan sebut sebagai reaktif atau positif sama saja kalau tidak terdeteksi kita akan sebut sebagai non-reaktif atau negatif nah hasil antigen jika reaktif atau positif kapan kita konfirmasi dengan PCR? memang rapid antigen ini positif palsunya sangat rendah jadi jika antigen positif kemungkinan hampir 1% memang dia COVID-19 tapi tetap ada kemungkinan positif palsu jadi reagen atau alat mendeteksi atau menangkap antigen protein virus lain yang strukturnya mirip dengan virus SARS-CoV-2 itu masih ada kemungkinan kemudian perlu konfirmasi juga jika antigen reaktif ini muncul pada daerah yang angka kasusnya sangat rendah kita harus pastikan memang dia SARS-CoV-2 atau bukan kemudian sebaliknya jika hasil antigennya non-reaktif atau negatif karena negatif palsu pada antigen itu tinggi hasil non-reaktif ini tidak menyikirkan infeksi SARS-CoV-2 jadi tidak boleh merasa aman dulu perlu tes ulang atau konfirmasi dengan PCR terutama pada pasien-pasien yang bergejala atau punya rewet kontak dengan pasien positif kemudian hasil non-reaktif juga bisa terjadi jika jumlah antigennya masih sangat sedikit di bawah level deteksi alat yang digunakan makanya kenapa hasil pemeriksaan antigen bisa berbeda antar lab karena pertama tadi jenis merek alat yang digunakan berbeda sensitivitas dan spesifitas yang digunakan berbeda kemudian level deteksi alat yang digunakan berbeda teknik pengambilannya juga mungkin berbeda waktu pengambilan juga berbeda jadi sahabat purkata semua pemeriksaan memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk rapid antigen ini tetap selalu untuk berkonsultasi dengan dokter agar penanganan pasien optimal dan komprehensif demikian penjelasan dari saya penyintas COVID pun masih bisa terkena lagi masih bisa reinfeksi lagi jadi kita semua harus tetap semangat untuk melakukan 5M yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kelumunan mengurangi mobilitas dan satu lagi mengikuti program vaksinasi terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb